Penyuh Laut yang Menakjubkan Halo apa kabar, teman-teman penyuka laut? Selamat datang kembali di channel info unik tentang binatang. Hari ini, kita akan menyelam ke dalam laut untuk mengecek makhluk paling keren sepanjang masa, penyuh. Siap-siap untuk petualangan seru karena kita akan menjelajahi dunia mereka, tempat nongkrong, dan perjalanan epik. Ayo kita mulai, sobat-sobat! Penyuh Laut yang Menakjubkan Halo apa kabar, teman-teman penyuka laut? Selamat datang kembali di channel info unik tentang binatang. Hari ini, kita akan menyelam ke dalam laut untuk mengecek makhluk paling keren sepanjang masa, penyuh. Salam kenal dengan bintang acara kita, penyuh laut yang luar biasa. Makhluk-makhluk ini seperti bintang rop di lautan, menawan perhatian semua orang. Taukah kalian bahwa ada tujuh spesies penyuh laut? Ada penyuh hijau, penyuh loggerhead, penyuh belimbing, penyuh sisik, penyuh ridley olive, penyuh ridley kem, dan penyuh flatbunk. Setiap spesies penyuh punya vibe uniknya sendiri, tapi semuanya memiliki beberapa ciri keren. Pertama-tama, mereka adalah reptil, artinya mereka punya cangkang keras yang melindungi tubuh mereka. Kayak papan selancar pribadi, menjaga mereka tetap aman dan mengapung di air. Dengerin ini, teman-teman, penyuh-penyuh ini punya rutinitas bersarang yang gila. Setelah mencapai dewasa, betina-betinanya balik lagi ke pantai tempat mereka dilahirkan untuk bertelur. Wah, nostalgia banget! Mereka berpetualang ribuan mil dengan menggunakan sistem GPS dalam diri mereka yang luar biasa, dipandu oleh medan magnet bumi dan petunjuk langit. Proses bersarangnya itu benar-benar magis! Penyuh betina menggali lubang keren di pasir dengan menggunakan kaki belakangnya, meletakkan sekelompok telur yang keren banget, sampai 200, sobat, lalu menutupinya dengan lihai. Setelah itu, dia langsung balik ke laut, ninggalin anak-anaknya untuk bertahan sendiri. Nah, cek ini, sobat-sobat, ketika tiba saatnya buat main ombak, anak-anak penyuh yang kecil ini keluar dari tempat tidur pasir mereka dan menghadapi tantangan luar biasa untuk mencapai laut. Mereka harus menghindari sekawanan predator, seperti burung licik, kepiting nakal, dan bahkan ikan. Ini tentang bertahan hidup, bro! Saat mereka tumbuh, mereka punya kemampuan makan yang keren banget. Beberapa penyuh suka banget sama tanaman, kayak penyuh hijau, mereka suka ngemil rumput laut dan alga dengan bergaya. Ada juga yang lebih suka jadi pemakan daging, kayak penyuh loggerhead dan penyuh belimbing, hay love jellyfish dan hewan-hewan lembut lainnya. Mereka adalah fodis laut yang paling keren. Tapi, tunggu dulu, teman-teman, gak semua kehidupan penyuh itu menyenangkan. Aktifitas manusia jadi ancaman besar, sobat. Polusi, terutama sampah plastik, bikin situasinya jadi kacau. Penyuh-penyuh malang ini bisa salah paham, plastik dianggap sebagai jellyfish enak yang akhirnya bisa berakibat parah. Kita harus bergerak, sobat, tolak plastik dan jaga laut kita tetap bersih. Untungnya, ada pahlawan-pahlawan luar biasa yang berjuang untuk melindungi penyuh-penyuh ini. Mereka berusaha menyelamatkan pantai bersarang, membuat aturan perikanan, dan menyebarkan pesan tentang kekuatan penyuh. Kita semua bisa membuat perbedaan, jadi mari kita menjadi perubahan dan tunjukkan cinta kita pada penyuh. Itu dia, sobat-sobat. Semoga kalian menyenangi perkenalan kita dengan teman-teman kita yang berkaki empat, penyuh laut. Ingat, tugas kita semua adalah menjaga lautan dan menjadikannya indah untuk generasi selanjutnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya, dan tetaplah menikmati ombak yang luar biasa.